Assalamualaikum Wr Wb 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 Allah pun memberikan Cuaca yang sangat cerah Yang sangat cerah pada hari ini Yang mungkin sebelumnya Terus direndung dengan hujan Semalam pun masih demikian Tapi Alhamdulillah hari ini Allah menemukan berkahnya Betul-betul juga yang sangat bangga Amin Salam-salam Mari kita sama-sama Panditkan dan tegurkan kepada Baginda Nadi Muhammad Salam Pada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya Pada para tabi'id dan tabi'id Dan mudah-mudahan kelam Kita semua Mendapatkan sahabat Amin Yang kami hormati Bapak Hode Budi Utama Sebagai Ketua Permata Hati Yang kami hormati Kepala Sekolah TK SD SMP SMP Permata Hati Yang saya hormati juga Ketua POM TK SD Dan SMP Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru Beserta Samp Di TK Di SD Dan SMP Kemudian Yang kami hormati Orang tua murid Hadirin Yang hadir pada hari ini Serta Yang kami hormati Para sponsor Dan para donatur Yang Alhamdulillah Mudah-mudahan Hari ini Semua Jualannya Dagangannya Laris Manis Mudah-mudahan Sampai hari besan Dan yang Tak terlupa Yang kami cintai Anak-anakku sekalian Dari Kelompok bermain TK SD Serta SMP Mudah-mudahan Anak-anak ini Akan menjadi Generasi Penerus Yang nanti Akan menggantikan kita Menjadi generus Penyijuk hati Dan berprestasi Seperti Tema kita Pada tahun ini Kenapa kami mengambil tema ini Karena kami Menginginkan Berharap Bahwa anak-anak Kelab ini Adalah anak-anak Yang menjadi Penerus kita yang soleh Soleh hati Jujur Kemudian Tapi juga tetap berprestasi Sehingga bisa membawa Nama baik Keluarganya Sekolah Negaranya Terutama untuk agamanya Namanya Ada pun tujuan acara ini Yaitu yang pertama Untuk menjalin silaturahim Terutama Mungkin kita dengan orang tua Hanya terus tua Satu tahun dua kali Pada saat pengambilan rapor Demikian juga dengan Sekolah-sekolah lain Mungkin dalam Komen-komen tertentu saja Nah acara ini Kami rangkai Untuk Salah satunya adalah Untuk Menjalin silaturahim Atal sekolah Menjalin silaturahim Dengan orang tua Mordin Menjalin silaturahim Juga Antara anak-anak Jadi anak-anak Menang-anak Menang-menang Di sekolah yang lain Kemudian selanjutnya Acara ini juga Kami Tujuankan Ataupun Menginginkan Anak-anak kami nanti Menjadi anak-anak yang berani Anak-anak yang mandiri Kemudian anak-anak yang memiliki Sekolah-sekolahim Alhamdulillah Pada gebel tahun ini Peserta kita Kurang lebih Mencapai Seribu orang Alhamdulillah Dan itu Merupakan Siswa-siswi Dari sekolah-sekolah Sekecamatan Kelapa Jua Bahkan Alhamdulillah Ada yang dari Hedang Ada yang dari Kecamatan Ledok Kemudian Bahkan ada yang dari Ciledok Keserta kita Alhamdulillah Jadi permata hati Alhamdulillah Sudah Menggauh Di mana-mana InsyaAllah Amin Tidak ada yang tidak mungkin Jika Allah sudah menghendaki Amin Dan Rangkaian acara Lomba ini pun Sudah kami langsakan Mulai dari tanggal 27 Januari Sampai tanggal 1 Februari Yaitu Pertandingan oleh Raga Putsa Dan Poli Alhamdulillah Sudah berjalan dengan lancar Dan Sertanya juga Alhamdulillah Sangat banyak Dan Melibatkan banyak sekolah Di Kecamatan Kepada Terakhir mungkin Harapan dari saya Mudah-mudahan Mohon doa dari semuanya Acara ini Bisa berjalan dengan lancar Bisa berjalan dengan Penuh keberkahan Dan diberikan kesuksesan Amin Ya Rabbi Alhamdulillah Mungkin itu saja dari saya Mohon maaf Apabila ada Kekurangan Ada Kiraf Ada salah Atau ada yang tidak berkahan Mohon dibukakan pintu maaf Yang sebesar-besarnya Jalan-jalan Ke Kebun Salinah Aduh jauh banget Bo Eh seketnya Kebun Salinah Jalan-jalan Ke Kebun Salinah Cukup sekian Terima kasih Dan mudah-mudahan Semoga berkah Amin Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan dong Ketua panitia kita Sukanya berpantun ria ini ya Terima kasih Bu Anda Luar biasa Menang-menang Selamat Garel Ya Oh udah ada Bu Saya turun dulu ya Bu Nggak bisa ditemenin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Ketua Ayah Islam Perbatahati Bapak Insinyur Laude Budi Bukama Yang terhormat Kepala Sekolah SD Islam Perbatahati Yang terhormat Hasana Yang terhormat Kepala Sekolah SD Islam Perbatahati Bapak Muhammad Ibron Yang terhormat Kepala Sekolah KBTK Islam Perbatahati Ibu Yuli Yang terhormat Bapak Ibu Guru KBTK SD Islam Perbatahati Yang saya cintai Dan mama-mama PMG Yang saya banggakan Serta orang tua murid Dan anak-anak sekalian Puji syukur kami Panjatkan kehadiran Allah SWT Karena pada kesempatan hari ini Kita bisa berkumpul di tempat ini Dengan tidak kekurangan suatu apapun Dalam acara Gebiar Permata Hati 2020 Ada pun acara gebiar ini adalah agenda tahunan Dimana anak-anak dapat mengikuti berbagai macam lomba Yang sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki Kami sebagai POW SD Islam Perbatahati Mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ritya yang sudah bekerja keras sehingga terlaksananya kegiatan ini Dan tak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada para pihak-pihak dan sponsor yang sudah mendukung sehingga terlaksananya kegiatan ini Akhirnya kami berharap semoga acara gebiar permataan di tahun 2020 ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses Demikian yang dapat kami sampaikan Mohon maaf atas kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama Rasa syukur kehadiran Allah SWT Atas listian diberikan melalui acara ini Terima kasih Pak Asmaran yang berkenan hadir Nanti akan membuka acara kita ini Kami dari Yayasan Menyampaikan terima kasih Semoga acara ini diberkahi oleh Allah SWT Jadi sarana silaturahmi Antara bermata hati dengan sekolah-sekolah yang lain Antara murid-murid dengan murid-murid yang lain Dan antara orang tua Yang utamanya yang bukas nanti Semoga sukses, semoga laku Semoga Kehubungannya banyak Dan kepada peserta lomba Selamat berlomba Kalau menang Itu satu kebahagiaan Kalau kalah Menjadi satu semangat Untuk lebih bersiap diri lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Kita lihat dari segi silaturahmi Bahwa Anak-anak kita saling mengenal Antara orang tua juga saling mengenal Juga silaturahmi dengan guru Dan kepala sekolah Dari yang tidak mengenal jadi mengenal Dari yang tidak tahu menjadi tahu Perlu diketahui Ibu Bapak Wali Murid Dengan adanya gebiar ini Adalah suatu keberhasilan Suatu peningkatan prestasi Bagi Yayasan Permatahati Ibu Bapak tadi mendengar Anak-anaknya dari SD Maaf, dari PK Ditawarkan untuk masuk SD Kemudian dari SD Ditawarkan untuk ke SMP Memang Demikian harusnya Sebab Lihat perkembangan Di SD Atau di sekolah Yayasan Permatahati Bangunannya juga sudah Luar biasa catatnya Salah kalau ada kata Tadinya sekolah disini Ke mana-mana gitu Alangkah baiknya Yaitu Ayo kita Kembangkan Ayo kita majukan Yaitu Yayasan Permatahati Saya juga turut Bahagia Turut Salud Melihat Gedungnya ini Ya pengetahuan Kayaknya ini memang Luar biasa Sudah Sudah Dari ujung Dari ujung Yaitu Kat Sekolah Luar biasa Bagusnya Mudah-mudahan Bahwa kegiatan Belajar-melajarnya pun Mudah-mudahan Sekolah Yayasan Permatahati Berkualitas Hasil Daripada KPN-nya Outputnya Juga Anak-anak Bidik kita Yaitu Berkualitas Maka Permanfaat Dengan Ucapan Bismillahirrahmanirrahim Gebiar Permatahati Dinyatakan Dibuka Ya tepuk tangan Terima kasih Bila itu Fikual Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh